Oh, ini sumargo, gue lupa deh, sumargo dini kalau masalah nama ikinya Oke guys, balik lagi bersama gue Otonglas, kali ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda banget Nah, oke, kali ini gue mau bahas tentang penipuan di cupang, lelang-cupang Nah, pertama-tama gini guys, jadi tanggal 13 Maret, gue lagi liat lelang, ternyata ada cupang-babe lelang Oke, tanggal 13 Maret malem lah gue lelang di cupang-babe Nah, terus gue dapet satu pair FCCP, dan gue bilang di cupang-babe itu pas lagi lelang Barangnya gue ambil pas gue kesana, gue main C-Urilla gitu Nah, terus tiba-tiba pas gue menelang, ada yang nge-DM gue, pake cupangnya pake Q cupang-babe Ini gue kasih liat intinya, nah terus dia nge-DM, minta nomor WA gue Terus WA-an tuh gue sama dia, nah habis gue WA sama dia tiba-tiba dia menge-transport Ada orang asingkat, nah habis itu yaudah gue pikir, yaudahlah gue transfer gitu Tiba-tiba, baru gue mati, gue cas dulu, gak lama habis gue cas, secepet, kita coba mabbe aslinya ini nge-DM gue Ternyata kalau ada yang Nah, oke guys habis itu, ada nge-roper dulu yang ada renang Nah, dari itu tiba-tiba cupang-babe nya UB-DM gue, kalau nanti atas nomor rekeningnya, alas nama siapalah BCA, kalau nggak salah Nah, nah disitu gue kaget, nah ternyata tadi yang atas nomor rekeningnya itu, apa namanya Atas nomor rekeningnya itu bohong, nah jadi gue transfer itu dari OVO ke Alkening BNI, oke Di malam itu juga gue langsung tau gue kena penipuan, nah pokoknya nih si penipu ini kampret banget Udah ngipu, terus minta duit sisanya, nawarin barang lagi, nah ntar gue bisa lihat chat-chatannya Terus udah gitu gue hari itu langsung gue lapor ke polisi, pas hari Jumat, malam, nah gue disuruh minta bukti yang sah dari OVO Jadi, gue ke polisi Kelapa Gading, karena teman gue di Kelapa Gading Nah, dari situ gue bikin laporan lah, sampai gue coba ternyata nggak bisa karena barang bukti gue nggak kuat Dan kedua itu kena cyber, kena cybercrime Nah, habis itu gue tunggu hari Senin, gue kontak OVO nya sama kembang BNI tetep nggak bisa Alhasil, ya udah, gue beli cupang MAPE nya, ntar ada videonya, story nya gue lagi ketemu sama dia Beli cupang, ngobrol-ngobrol banyak Nah, habis itu, udah tuh, ya gue pikir hopeless lah, mau kemana Terus, tiba-tiba, si cupang MAPE dengan gue Kok, ini yang ngapas sama Rafi Kurniawan, mukanya ketemu sama Densu Siapa Densu, kok, Densu tuh Densu Margo, si cupang sombong Nah, awalnya gue, ah gue pikir hopeless lah gitu ternyata Gue ngeliat, gue bikin laporan, terus gue laporin ke Densu Densu Margo, si cupang sombong Ternyata, impact-nya good banget, gue salut sama Om Densu, udah bantu gue Saat gue hopeless, ternyata, sudah ketemu atas nama Rafi Kurniawannya Nah, setelah nama Rafi Kurniawannya, fotonya, alamatnya semua ada di Wiau Terus, si Om Densunya itu, klarifikasi Kalau, misalnya, si Rafi Kurniawan itu, dia namanya hanya dipakai oleh si Monang Si Monang itu, gue nggak tau lah, pokoknya gimana ceritanya Lu bisa cek, punyanya Om Densu langsung, tuh dia kalau masalah Ada IGTV-nya dia tentang telepon sama Rafi Kurniawan Nah, disitu untuk penjelasan-jelas, lu bisa nonton di IGTV-nya Cepang sombong atau Densu Margo Dini, kalau masalah nama IG-nya Nah, dari situ, gue pas ke Polsek Eh, ke Polsek, ke Poles Jadi, Poles, gue bikin laporan, tetap aja, nggak bisa Karena cybercrime, cybercrime itu adanya di Polda Jadi, mau nggak mau, gue siapin data ke Polda Nah, gue siapin data ke Polda Tetap, gue dapat screenshotannya ada Gue minta ke OPPO lagi Eh, sorry Gue ke Bank BNI Gue minta bukti transfer sebagai Dapet iaksah lah, ibaratnya Dari satu instansi yang Dimana itu ada bukti iaksah Dari situ, nanti kita lanjut proses hukumnya Biar Apa namanya Biar tahulah Gimana proses hukumnya sih Buat penipuan itu Nah, semuanya Thank you banget Buat Om Dini Sumarta Yang mudah mau Untuk Contaker sama gue Yang minta siapa-siapa Buat bantu proses Si Laki kuniawan ini Yang apa Rasusnya raki kuniawan Nah, disitu Sudah sampai sini aja Tanggal berapa hari ini? 2 April ya Tanggal 2 April 2020 Gue buat video ini Nah Nanti Next video Mungkin gue asok Oke guys Gue mau ngasih tau tips Biar bagaimana sih Kamu nggak ke Di pemerintah Cumpang Mungkin penuh-penuh Nggak jelas Jadi pertama Pada saat transfer Kamu jangan langsung transfer Kedua Kalau bisa Kamu yakinin banget Itu akun yang tadi Lelang Terus Habis itu Kamu DM Orangnya Terus Kalau bisa ya Minta KTP-nya Dengan KTP-nya Dan nomor kemingkabungannya Itu bisa Sesuai Nah, itu salah satunya Dan apabila Kamu kena Penipuan Cybercrime Itu biasanya Langsung ke Polda Aja guys Jangan selesai Jawabannya Baguslah Daripada lu ke Polda Saya ke Polda Nanti di pingpong-pongin Karena Kasus Cybercrime Karena Di Indonesia Itu belum Bisa Menangani Sebekan di Polsek Atau di Polres Oke Itu aja Tips dari kuah Kalau misalnya kalian ketipu Dengan Kasus cupang Atau Lelang-lelang Ya kamu bisa Share di Comment di bawah sini Biar Tau lah Bagaimana caranya Tadi gue coba jawab Tentu gue bantu Atau Margo yang mau bantu Untuk Mengatasi kasus kalian Oke Oke guys see you Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Kalau gak tau Video selanjutnya Thank you Bye Bye Sub indo by broth3rmax